Namanya siapa? Jayanti Jayanti saja atau ada full? Jayanti Faramadia Jayanti Faramadia Umur asli berapa tahun? 31 tahun 21, sudah menikah? Sudah Masih bersuami? Tidak Sudah pisah berapa lama? 2 tahun Punya anak berapa? 2 Umur berapa anaknya? 11 sama 4 tahun Siapa yang jaga anak-anak kamu Kalau kamu datang ke Malaysia? Orang tua Kedua orang tua masih ada? Orang tua Sudah ada sekarang Orang tua Yang siapa? Maaf Oh mama saja yang ada Oke Kamu berapa bersaudara? 2 Kamu urutannya keberapa? 2 Yang kedua Tempat tanggal lahir kamu di mana? Di Jakarta Tanggal bulan tahun berapa? Jakarta 4 September 1987 Oke 4 September ya Kamu ada pengalaman kerja? Ada Dulu pernah kerja di mana? Di Karawang Di Karawang saja Kerja apa di sana? Urus jompo Urus jompo Umur berapa? 75 75 Ya Ada sakit apa? Stroke Stroke Laki atau perempuan? Perempuan Perempuan Jadi selain kerja jaga amah Jaga orang tua Ada kerja lain yang kamu buat? Rumah tanda Bersih-bersih Ada mamasa? Tidak 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 Cuma bersih-bersih saja dan jaga orang tua? Ya Berapa lama kerja di sana? Tahun berapa? 2010 sampai 2011 Kenapa? Cuma satu tahun saja? Iya Kontraknya satu tahun Oh kontraknya satu tahun saja Kita boleh sambung? Tidak Oke Kamu ada takut anjing? Takut Takutnya kenapa? Takut digigit Takut digigit Tapi anjing di sini tidak gigit ya Bukan anjing garang ya Anjing sini anjing peliharaan Anjing rumah Anjing lucu ya Boleh belajar tidak takut anjing? Boleh potong masak daging babi? Boleh 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 jaga baby baru lahir? Boleh Bayi baru lahir? Bayi baru lahir boleh? Boleh Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh Boleh Jaga jompol lelaki? Bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Boleh Boleh Kamu sanggup? Ya Sanggup Betul? Oke Kamu sungguh-sungguh mau ke Malaysia kerja? Oke Kontrak kerja di sini 2 tahun ya Tidak boleh minta pulang sebelum 2 tahun Mesti habiskan kontrak dulu Finish dulu baru boleh pulang ya Dan selama 2 tahun memang tak ada libur dan tak boleh pegang handphone Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali Dan untuk uang gaji kamu 3 bulan 1 kali transfer ke rumah separoh Yang separoh simpan dalam tabungan kamu Jadi kamu di sini mesti ada tabungan ya Uang gajinya tidak boleh setiap bulan kirim habis ke rumah Kamu di sini bukakan rekening atas namu kamu sendiri ya Under name Under bawah nama kamu sendiri ya Jadi bukan tabungan agency ataupun majikan Bukan Tapi tabungan kamu sendiri ya Paham ya? Paham